Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diwito setelah kemarin kita membuat ini regulator inline atau kalau ini bisa disebut tanam karena memang tertanam di dalam tabung saya sudah siapkan ini alat bantunya kita anggap ini sebuah tabung ya kalau ini saya Dural OD38 ini OD38 ini kita harus ber ya andaikan di belakang ini ini kan valve hammernya ini misalkan masuk ke sini ya misalkan seperti itu jadi si regulator ini ini harus dipasang nanti di sini posisinya seperti ini tapi ini di dalam makanya ini sebelah sini ini hanya sebagai tampungan udara nanti ini bisa diperbesar sebenarnya aslinya cuma segini segini aja nih ini tampungan orang udara ini kalau mau dibuat terbisa juga gak masalah ini seperti desain saya yang lama itu sudah seperti itu kalau ini sudah masuk misalkan seperti ini mentok nah misalkan ya kemudian ini dipakang mentok sini jadi untuk pipa ini harus dilumbangin yang namanya regulator suatu saat di sini ada udara-udara yang terjebak di dalamnya seperti video sebelumnya jadi di antara ruangan ini jadi ini harus dibor mengembangkan bar kecil untuk membebaskan ruang udara yang terjebak jadi harus ada di area ini nah ini tidak masalah mau di sini juga gak apa-apa di sini gak apa-apa yang penting area di sini tujuannya untuk membebaskan udara yang keluar dari sini jika ada udara yang masuk ke dalam sini ketika proses berjalan maju mundur bisa bor kecil misalkan di sini atau dimanapun biasa yang memang itu harus seperti itu kecuali kalau menggunakan desain yang lain yang ini ada juga di sini udaranya nanti dibor ini lebih kecil keluar ke sini nah di sini nanti dipasang o-ring o-ring sehingga masuk ke sini sehingga udara keluar lewat sela-sela berat ini tapi ini o-ringnya berarti gak dipasang itu juga bisa itu juga kita untuk berikutnya ya jadi si regulator ini gak perlu dibaut gak perlu diapa-apain cuma dimasukkan saja bisa dimasukkan dari arah belakang atau dari arah depan karena perbedaan tekanan di sini high pressure di sini low pressure si regulator ini pasti selalu berada pada posisi belakang nempel ke sini selalu posisi ke belakang sehingga dia tidak akan bergerak maju atau mundur dan juga selain itu dipikang oleh o-ring ini ke dalam tabungnya nah itu sahabat nah nanti ini kita juga sudah siapkan ininya alat testnya nanti ini bagian low pressure dan ini kita bikin high pressure jadi ibaratnya ini tabung panjang ya saya potong hanya untuk alat test saja itu ya nanti kita akan bore oke kecil aja sekecil mungkin tidak bisa oke saya dapat bore ini memang yang model inline seperti itu ini jadi kalau dia tanpa dibore model-model motor yang lain itu nah saya yakin dia hanya berjalan sesaat saja nanti begitu sudah ada udara yang tercepat dia akan tidak bisa berfungsi lagi oke kita bore lalu kita bersihkan di dalamnya itu sisa-sisa nya disini nah sedikit aja kalau tidak diambas takutnya nanti teriris ya oke udah dari urus ya oke jadi ini sudah dibore terbentu ya ternyata kasih tangga air 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 selanjutnya kita akan pasang jadi untuk pemasangan ini kalau di dalam tabung itu memang rawan jadi ya rawan sekali pouring ini ketika masuk kesana sobek ya jadi teman-teman bisa membuat menggunakan plat kecil aloplat tipis ini bisa pakai apa saja bisa bekas minuman kaleng atau apa dibentuk seperti ini nah ini dipasangkan ke dalam sini nah di dalam sini dipasangkan nah seperti ini nah kemudian baru ini ditekan masuk kesana kalau ditekan sudah dipukul aja terus nanti dia akan membentuk sendiri ini bekas-bekas alat bantu saya yang warna-warna ini saya menggunakan plat tipis plat kuningan seperti itu caranya supaya ini tidak usah kecuali kalau memang pipa ini yang memang ulirnya itu bertingkat lebih besar daripada tabung dalamnya karena ukuran ini sama dengan ini itu sangat presisi hanya dibatasi ulir ini ini kita pasang dikasih luas jadi kalau ini saya tidak menggunakan drat ya saya menggunakan tanam kita masukkan ke sini nanti ini akan ketemu di sini ini ya masuk udah jika sahabat untuk tambahan udara maka jadi walaupun ini nanti kelebihan dia akan kembali ke belakang ini jadi ini jadi kita rasa buat jaring di belakang sekaligus berfungsi sebagai ruang plenum juga nah ini kita masukkan ke sini lalu ini kita tutup ke sini nah selesai jadi kelemahannya itu memang karena kita tidak bisa membuat drag jadi saya pakai sistem pen saja makanya disini saya bikin pen nya 6 supaya betul-betul amat lubang ini ini usahakan tempatnya kalau misalkan sudah di unit ini di bawah supaya kalau ada kotoran kebawah coba kalau di atas kena hujan kena air atau takut masuk nah kemudian ini kita pasang ini sudah ada orangnya di dalam sana nanti saya kalau mau nyetel ini tinggal lepas ini masuk secara style kemudian ini kita pasang kemudian ini kita pasang kasih pericin sudah ada udara yang terlihat kita pasang bagus ya bagus sekarang kita pasang ini kita tutup aja dulu seolah-olah ini kita anggap sebagai pengisiannya posisi regulatornya ada disini setelannya disini nanti disini ruang udaranya kita coba tes apakah dia bisa berfungsi merediksi tekanan kalau nanti berfungsi berarti bagus kita siapkan dulu saya punya tabungnya ini pada inputnya 2500 kita coba kita tutup ini kita buka seplantan semoga tidak bocor ya ya nah ini berarti dia terlalu kecil kita tutup lagi ini dia tidak keluar kalau terlalu kecil ini berarti harus di spell setengah saya buat ini supaya bisa tampilnya ini kita menurunkan sedikit satu putaran coba oke kita buka lagi sekarang output disini kita input 1500 input output di nitros input 2000 output 1800 input 2000 output 1800 ini berarti bisa bisa berfungsi kalau kita buka kalau kita buka muat 1800 input 2000 ini 1800 ya kalau kita buka ini kita lihat nih inputnya input 2000 yang disini 1800 berarti 200 ini dia bisa bekerja kita coba bisa tidak di 1500 ini kita tutup dulu ini saya buang dulu yang di inputnya ini oh sahabat jadi ternyata disini bagus ini tidak ada bocor ini outputnya ini tidak ada bocor ini kita lepas ya itu ya jadi dia tidak bocor ada outputnya jadi inputnya ini sudah tidak ada ini artinya fungsi dia kembali ke sana tidak ada bagus berarti jadi screw adjuster ini bekerja dengan baik menutup dengan sempurna andaikan dia nutupnya tidak sempurna berarti dia pasti akan turun kemudian orang-orang yang disini ini juga bagus tidak ada bocoran ya bagus jadi tidak turun nah sekarang kita buka ya bagus jadi increase atau kecepatan naiknya dia pelan karena tirusnya ini kita coba pakai ganti yang ini kuning supaya nanti terlihat bedanya kalau ini dengan kenaikan perlahan itu kurang bagus kalau untuk PCP tapi kalau untuk selinder apa untuk ngatur kecepatan itu bagus tapi ini kalau untuk PCP tidak bagus jadi ini dia terlalu lambat oke oke kita pas lagi kita lihat perbedaannya kita lihat perbedaannya ini ini belum turun ini belum ini belum nutup sempurna jadi permukaannya ini yang kuningan itu juga ternyata tidak mulus jadi dia mungkin bocor tidak center ini 900 input 2.100 input waktunya tapi ini sudah tidak bocor jadi seolah-olah pertemuan ini ini terlalu jauh tirus oke kita masih belum berhasil kita akan perbaiki lagi sil pistonnya sudah bagus banget cenderungannya bisa jadi sini sama ini setelah tadi kita beberapa kali perbaikan khususnya ini di daerah sini di daerah screw adjuster ini kita akan kebatas lagi input seribu ini 750 ini bisa sampai segini bisa sampai ringnya jauh ini input seribu kita naikkan inputnya input ya inputnya 1500 di sini ada sedikit bocoran tapi dari sisi ininya cukup bagus kita kasih input berapa ini? 2000 ya 2000 inputnya outputnya 1600 kita lihat inputnya baik 2000 inputnya oke outputnya 1750 kita naikkan lagi inputnya 2500 ya ini oke 1800 kita tutup lagi kita ingin lihat sejauh mana ini ring tekanannya oke kita tutup ya oh bagus ini bocor sedikit dia bertahan di 1500 ya ini kita buka ini bertahan di 1500 artinya dari sisi kebocoran oring dari sisi permukaan ini dia bagus cuma dia sedikit bocor itu ketika di antara 1500 sampai 2000 dia turun ini masalah permukaan di sini nah ini sebenarnya yang paling bagus itu modelnya flat kalau model tirus itu untuk peningkatan kecepatan atau inggris specialnya paling bagus tapi jika nanti diintangin di belakang di sini dengan menggunakan udara yang besar atau plenum yang besar tentunya tidak masalah itu itu memang fungsi plenum di sana bagus ini dia tidak ini akan coba tutup lagi sampai berapa kira-kira lagi saya buka nah bagus kita coba setel dengan cara membuka ini saya tutup setah botalan oke hmm sudah buka lagi input 2500 output 1400 bagus ya kita buka ya stabil ya ini cukup stabil ya memang ini masih belum begitu sempurna tapi ada yang perlu diperbaiki sedikit-sedikit terutama kaitannya dengan kebocoran kebocoran ini baik sahabat itu saja yang bisa kita share karya kita hari ini di membuat apa namanya regulator inline ini ini seolah-olah sebagai tabungnya disini ruang valve nya disini inputnya mudah-mudahan bermanfaat silahkan kalau membuat gambar desainnya sudah kita share ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh